Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Perskomite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK di Kementerian Keuangan Jakarta selasa 30 Januari, mengatakan bahwa sistem keuangan tetap terjaga dan berjalan stabil hingga kuartal terakhir tahun 2023. Menurut Sri Mulyani, kestabilan itu tetap terjaga meski di tengah risiko pelampatan ekonomi dunia dan ketidakpastian dalam pasar keuangan global. Yang didukung oleh resiliensi kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik, juga sinergi dari seluruh komponen KSSK, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan. Koordinasi tersebut menurutnya akan terus berjalan melalui pertemuan berkala, guna memantau dan memastikan bahwa sistem keuangan tetap terjaga, terutama dari berbagai risiko pelampatan dan dampak situasi global. Serta meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko pelampatan ekonomi dari sisi global dan berlanjutnya ketidakpastian global pada tahun 2024, dan juga kondisi perekonomian domestik dan dinamika perekonomian domestik, serta rambatan yang mungkin terjadi dari sisi global terhadap perekonomian Indonesia dan sektor keuangan domestik. Ia menambahkan bahwa Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2024 lebih lemah dibandingkan dengan tahun 2023, dari 2,5 persen menjadi 2,4 persen. Dari Jakarta, Arya Sintiara, Kantor Berita Antara mewartakan.